Intro Foodie, sore-sore gini enaknya ngomel mie ayam kali ya? Eh tapi bakso juga enak sih kayaknya. Aduh jadi bingung ah, dua-duanya aja kalau sih ya. Mampu ada yang mau traktir nih. Hihihi, asik! Hihihi, maaaas! Hihihi, ditungguin dari tadi nih, bawa apaan lagi? Sesuai janji gue, gue hari ini bakal traktir lo. Nah, menunya lo harus pilih. Ayo, pilih. Antara dua ini? Ya, antara dua ini. Gakudah, begini aja deh. Ih, kok dua-duanya? Kalau bisa dua, kenapa harus satu ya, Foodies? Yaudah, Cez, kita lihat yuk. Mereka berdua mau ke mie ayam jamur mana nih kali ini? Ya, kali gak kuy? Iya gak? Kesempatan emas gak boleh disia-siain. Habeklah langsung pesen aja menu-menu spesialnya Aiman. Wiss, akhirnya nih orderan aku mie ayam gabung premium. Terus, bahas Oida besar udah ada nih. Kamu? Ini mie ayam spesial. Oke. Eh, jangan lupa. Rakyat spesial. Iya, unyuk-unyuk. Jangan lupa, disini ada tetelan. Ini favorit aku. Foodies, sebelum aku campurkan kuahnya, aku pengen tau dulu nih, rasa mie ayam original itu seperti apa sih? Gimana? Gimana mie-nya? Belum diapa-apain loh ini. Belum diapa-apain ya, original, udah gurih banget berasa mie-nya misalnya. Nah, tapi kebetulan, kalau misalkan buat teman-teman yang suka kering ayamnya, boleh tuh diaminin seperti ini. Tapi kalau aku tuh lebih suka pakai kuah gitu. Pakai kuahnya, karena ada kuah basonya, man. Mantap. Tambahkan kuah basonya. Karena basic bumbunya ini ala mie yamin gitu, Foodies. Jadi gak cuma ada rasa gurih, tapi ada sedikit rasa manisnya. Tapi bukan manis yang lembay gitu ya. Jadi, Foodies, disini tuh mie ayam jamur premium. Isiannya, ada baso bulatnya. Terus, mie juga ada sayurannya. Lalu ada jamur shitake ini ya. Gede-gede-gede ini ya jamur shitake-nya ya. Pantes namanya premium. Karena emang toppingnya juga gak kaleng-kaleng. Jarang-jarang nih, ada mie ayam street food yang pakai jamur shitake, Foodies. Tapi ini ngomongin tentang mie ayam jamur premium ya. Yang merasakan, mie ayam jamur premium itu bener-bener rasanya premium banget. Tuh, enget banget dalamnya ya. Jadi, dari mulai mie-nya ya. Mie-nya tuh lembut, terus udah gitu punya cita rasa yang kuat banget. Jadinya, ketika misalkan kita makan ya, gak perlu pakai apapun, udah enak banget. Bener. Nih, apalagi kalau kita tambahkan dengan jamur shitake-nya nih. Yang besar-besar seperti ini. Gimana rasanya? Terpaduan yang pas banget. Udah gitu, mie-nya itu penyel lembut gitu loh. Enak banget, teman. Udah gitu, satu porsi banyak banget ya. Yes. Gak sembarang beli mie mentahan ini, Foodies. Teh Mela, sang pemilik warung, harus request ke produsennya langsung loh. Iya, biar kualitas premium mie ayamnya tetap terjaga. Cakep bener sih, Teh. Bisa dibilang, ini tuh salah satu mie ayam dengan topping terlengkap loh, Foodies. Saking lengkapnya, sampe bingung. Buat coba icip yang mana dulu ya. Nah, untuk ayamnya yang Foodies, ini tuh aku pake mie ayam jamur premium. Jadi si ayamnya tuh lumayan gede-gede ukurannya. Beda banget dibandingkan mie ayam-ayam lainnya. Kalau bedanya mie ayam lainnya kadang-kadang kotongan ayam kecil gitu ya. Ada tulang-tulangnya, kalau ini tuh enggak. Ini bener-bener dagingnya dan lumayan gede ukurannya. Jadi, perpaduan dari mie ayarnya yang gurih disambahkan dengan ayar ini yang cuman manis. Rasanya yang manis disambahkan dengan kuahnya yang pedes jadi pas banget. Bener. Dan ayamnya tuh enggak cuman gede-gede aja, man. Tapi ayamnya juga banyak. Meskipun toppingnya biji pun nih, tapi proses masaknya tetap serius. Bener-bener dipikirin banget soal rasa dan teksturnya biar enggak ada yang overcook. Jamurnya juga enggak tawar loh Foodies, tetap dimasak dengan bumbu. Bumbunya ini punya rasa yang gurih dan juga sedikit manis. Dengan proses masak yang tepat, bumbu-bumbunya ngerasap sempurna tanpa merusak tekstur jamurnya. Enggak kelembekan gitu, it's so yummy. Kalau biasanya besti mie ayam itu sawi, Nah, di mie ayam jamur kodamar ini sayur hijaunya pake cay simpudis. Wah, makanan binggir jala jadi naik kelas nih ya. Nih, disini juga kamu ada bastonya kan? Iya. Bastonya juga dia bukan cuman pajangan doang, tapi rasanya juga enak, man. Bener. Ini baso sapi, rasa sapinya tuh berasa banget. Udah gitu, pas digigit tuh. Ada musik gitu, enak banget, lembut. Ini pas banget deh, bener. Wah, dan speciality-nya disini nih, kita disediakan juga nih. Barangkali kita mau tambahkan nih, disediakan. Itu kayak daging-daging cincangnya, kecil-kecilnya. Terus kita juga disediakan nih, kita mau tambah daun bawang, boleh. Boleh? Jeruk? Boleh banget. Tuh, jadi kita tuh bebas banget. Apalagi kalau bisa kita tambahkan dengan acarnya. Acar Yahudis, bukan pacar. Jadi, emang disini tuh kayak dibebasin nih, kalau kalian mau berkreasi meracu mie ayam, selesai selera. Seru ya? Aiman, Sylvia, fungsi penasaran juga tuh sama rasa bak seiga besarnya. Dispil bisa kelas. Basel sebesar ini empuk luar dalam lho, foodies. Iya, semuanya matang dengan sempurna. Masih dapet banget tuh tekstur garing ala basel uratnya. Rasa gurinya udah jelas banget, gak pake ketinggalan. Kalau Aiman gak inget teman, kayaknya sanggup deh tuh dia ngabisin sendiri. Kebayangkan foodies, kayak gimana lembutnya iga-iga disini. Gak pake dikunyah juga kayak dagingnya langsung meleleh di mulut. Yang bikin makannya semakin nikmat, apalagi kalau bukan kuah kaldunya yang ngaldu bener. Ini lazis! Terus, jangan lupa disini juga disediain tetelan. Aduh, mantap banget. Hukus, siapa tim lemak tuh. Mantap banget. Waduh, waduh. Aku mau ininya dulu ya. Ya. Enak banget, aku suka banget man. Aku suka banget tetelan. Terus biasanya kan aku suka ada kayak di iga-iga gitu, kayak diseruput pake sebetan, tau gak sih? Aduh, enak banget. Sumpah, enak banget. Gimana? Udah kepengen lo, foodies? Udah ya? Kalau gitu siap-siap, yuk ah kita meluncur ke balsa iga dan mie ayam jamur kodamar. Lokasinya ada di Jalan Buloh Fort, Bukit Gading Raya, nomor 9 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bukannya setiap hari kecuali Jumat ya, foodies? Dari jam setengah 9 pagi sampai jam 5 sore. Tuh, lihat deh. Saking lazisnya mie ayam jamur disini, ahiman aja sampai ngeracik mie ayam sendiri buat dibungkus tuh, foodies. Oke, kalau gitu, bu. Ini harganya berapa sih? Rp25.000. Wah, ini sih worth it banget nih. Dengan dinamakan makan receh. Karena menu receh, tapi rasa... Gareceh. 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 Gareceh.